Oke dengan channel Gumbo Karno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan Membahas tentang Cara pemasangan kipas ya Sebenarnya sudah ada di video saya yang Dulu udah lama Saya juga mohon maaf karena mungkin Dulu pertama kali saya membuat video Kurang Kurang pas ya Jadi Banyak yang Komplain juga Yang bilang syutingannya Kejauhan Terus apa itu Kurang jelas Oke kali ini Mungkin akan saya perjelas Dan saya persingkat saja Di depan saya sudah ada Amplifier Katakanlah ini sebuah Amplifier ya Power Terus di belakang sini Ada Kipas 2 Bagaimana Cara memasang yang aman Sedangkan Kipas ini 12V DC 12V Sama DC 12V Kanan kiri Dan Trafo Yang kita miliki Seumpama Kita menggunakan 10A Atau 20A Atau 5A CT Yang belakangnya Atau ekstra Tegangan Tegangan Setengah Ampernya Juga CT Dan CT nya Hanya ada 15 Dan 18 Contohnya Seperti Ini ya Seperti Trafo Ini Seperti ini Ini Trafo 5A Dan Ekstra Setengah Ampernya CT 15 Dan 18 Bisa Dilihat Di situ CT 15 Dan 18 Sedangkan Kipas Yang kita Gunakan Hanya Mengkonsumsi 12V Itu yang Akan Saya bahas Dalam Video Kali Ini Untuk Pemasangannya Sangat Mudah Ya Ini Saya Buat Seperti Ini Agar Terlihat Dan Bisa Gampang Dimengerti Terutama Untuk Pemula Untuk Yang sudah Senior Abaikan Saja Video Ini Atau Kalau ada Kesalahan Kritik Dan Saran Monggo Untuk Yang lebih Senior Ya Jadi Untuk Pemasangannya Seperti Yang Ini Tadi Ya Seperti Ini Perhatikan Perhatikan Diodanya Jadi Yang ada Garis Ini Ke Positif Dari Elko Di bagian Positif Elko Jadi Seperti Ini Ya Pemasangannya Untuk Bagian Yang ada Garisnya Dari Dioda Nah Ini Masuk Ke Kita Jadikan Satu Dua Diodanya Lalu Dapat Elko Yang Positif Ya Dapat Elko Yang Positif Nah Nanti Untuk CT Langsung Dari Ini Kabel Ini Dapat Min Dapat Min Dari Elko Ini Nanti Ke CT Ya Ke CT Lalu Untuk Penambahan IC Jadi Pemasangannya Seperti Ini Perhatikan IC 78 Eh Ya Sorry 78 12 Menghadapnya Kesini Nah Ini Kaki Katakanlah Ini Nomor 1 2 Dan 3 Kaki 1 2 Dan 3 Menghadap Kesini Jadi Kaki Nomor 1 Bisa Dilihat Disini Kaki Nomor 1 Dapat Dari Positif Elko Yang kita Gabung Tadi Dengan Diodanya Ya Jadi Kaki Satu Ini Positif Lalu Kaki Nomor 2 Ini Kita Hubungkan Ke Negatif Dari Elko Disini Ini Kabel Hitam Ya Dari Negatif Elko Kita Hubungkan Ketengah Kaki Nomor 2 Dari IC Ini Ya Lalu Untuk Kaki Yang Ketiga Ini Nanti Keluar Positif Jadi Untuk Output Positif Ya Nah Setelah Kabel Ini Nah Setelah Kabel Hitam Ini Kita Tarik Ke Nomor 2 Atau Kaki Tengah Dari IC Ya Ini Keluar Sudah Main Plus Jadi Kabel 2 Ini Sudah Main Plus Ya Ini Sudah Main Sama Plus Untuk Lebih Stabilnya Bisa Kita Pasang Sebuah Elko Disini Ya Di Output Ini Main Plus Ini Jadi Kalau Lebih Mudahnya Kan Saya Beri Gambar Ya Oke Untuk Gambarnya Seperti Ini Seperti Ini Jadi Ini Yang Saya Bilang Tadi Dari Trafo Bisa 18 Bisa 15 Katakanlah Kita Ambil Yang Paling Kecil 15 Untuk 15 Atau Sembarang Lur Ini Gambarnya Tidak Wipol Lulas Lur Dari 18 18 ET Masuk Ke Dioda Perhatikan Untuk Yang Ada Garisnya Dioda Biar Lebih Gampang Masuk Ke Dioda Dua Duanya Keluarnya Disini Disini Kita Kasih Elko Elko Tadi 2250 Volt Ini Kita Gabung Menjadi Satu Dengan Plus Elko Lalu CT Dapat Min Dari Elko Setelah Itu Kita Gabung Disini Masuk Kaki Nomor Satu Dari 78 12 Ini Nanti Sebagai Plus Atau Positif Untuk Negatifnya Kita Ambil Jalur Dari Ini CT Min Lalu Masuk Ke Tengah Dari IC Kaki Tengah Kaki Tengah Ini Nanti Sebagai Min Ini Hirokan Aja Ini Keliru Tadi Saya Mau Bikin Elko Disini Biar Lebih Gampang Saya Buat Disini Lalu Untuk Kaki Nomor Tiga Ini Keluar Jadi Plus Jadi Plus Nah Disini Kita Kasih Elko Bisa 2200 Atau 1000 Yang Penting Volt Pake Minimal 25 Tidak Masalah Ya Karena Disini Akan Stabil 12 Volt Ya Nah Jadi Skemanya Seperti Ini Ya Oke Langsung Kita Coba Jadi Seperti Ini Ya Untuk Plus Kita Gabung Menjadi Satu Untuk Min Juga Kita Gabung Menjadi Satu Antara Kipas Kanan Dan Kiri Oke Lalu Kita Sambungkan Ke Min Dan Plus Untuk Merah Positif Ya Oke Langsung Saya Kasih Avo Aja Biar Nanti Bisa Kelihatan Ya Oke Oke Lur Sudah Saya Pasang Disini Ya Untuk Min Plus Nah Ini Sudah Saya Kasih Avometer Juga Biar Bisa Kita Lihat Tegangannya Oke Bisa Dilihat Disini Tegangan Dari Ini Tadi Ya Sorry Bisa Dilihat Disini Menunjukkan 12 11,9 12 Ya Jadi Dia akan Stabil Di 12 Volt Ya Seperti Tulur Mungkin Ada Yang Tanya Waduh Terus Masangnya Ribet Tulur Oke Kalau Kita Sudah Bisa Baca Skema Seperti Ini Skemanya Seperti Ini Bisa Kita Aplikasikan Ke PCB Ini Loh Kita Pakai PCB Ini Jadi Komponen Komponen Tadi Kita Tanam Di PCB Ini Nanti Akan Lebih Ringkas Ya Akan Lebih Ringkas Jadi Untuk Penempatan Di Dalam Box Power Tidak Khawatir Terkena Ground Terkena Itu Ya Kira Cukup Sekian Cara Pemasangan Kipas Yang Aman Ya Jadi Tidak Takut Untuk Kipasnya Terbakar Terima Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Video Saya Jangan Lupa Jika Suka Dengan Video Saya Silahkan Di Like Subscribe Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Di Isi Di Kolom Komentar Oke Lur Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.